Hai selamat berjumpa kembali Oke pada kesempatan kali ini kita akan membuat sebuah alat yang sangat berguna dan sangat kita butuhkan ketika di malam hari terutama ketika listrik padam Nah di sini ada sebuah baterai ini baterai bekas dari HP Infinix daripada baterai ini kita buang lebih baik ini kita manfaatkan untuk dijadikan alat yang sangat berguna disini kan masih tersegal ya Nah di dalam ini ada sebuah IC ataupun regulator untuk dia mengetes ke baterai sekarang kita buka ininya kita cari tahu di mana letak posisi negatif dan positifnya nah kita cari tahu posisi dimana letak kutu positif dan negatifnya Oke nah kita ukur dengan pol meter ya Nah dia masih ada dayanya terbaca empat pol ya jadi yang sebelah sini positif dan ini negatif ya positif positif negatif Hai kita akan potong nih Atau Atau kita kasih timah untuk nanti penempatan kabel lalu kita membutuhkan sebuah relay ini relay 12V DC yang ada 5 kaki dan juga kita membutuhkan saklar lalu kita membutuhkan sebuah lampu LED HPL seperti ini ini kita sudah kasih kabel ini warna merah positif dan ini warna biru negatif dari kutub positif kita kasih kabel lalu kita pasang saklar lalu dari kutub negatif juga kita kasih kabel kita pasang relay nah relay ini kan ada 5 kaki yang kita pakai kaki yang dua ini yang depan ini ini untuk coil ya untuk coil untuk menghidupkan relay dan kaki yang tengah dan kaki yang tengah kita pakai dengan yang kaki sebelah sini kalau kita lihat dari sebelah sini berarti yang sebelah kanan yang ini yang ini tidak dipakai nah yang negatif kita pasang ke relay sebelah sini nah untuk kabel yang merah ini yang positif kita sambung ke saklar sedangkan yang biru yang negatif kita sambung ke relay sebelah sini lalu kita membutuhkan sebuah jack seperti ini ini kita pasang di relay ya di relay di kaki yang sebelah sini yang untuk coil dari relay jadi untuk pemasangan kabelnya ini bebas ya untuk posisi negatif dan positifnya jadi terbalik juga tidak apa-apa nah bisa dilihat ya ini untuk relaynya jadi yang ini tidak dipakai ya kaki yang sebelah sini nah ini saklar berfungsi untuk mematikan ataupun menghidupkan kita membutuhkan sebuah charger ataupun supply daya ya ini 12 volt dan kita sambung ke sini nah sambung ke sini jadi ini untuk menghidupkan relay ya jadi simulasinya seperti ini ini sebagai lampu emergensi ya jadi ketika ada listrik padam dia akan menyala otomatis dan ketika listrik tersebut hidup kembali dia akan mati kita simulasikan ini sedang ada pegangan ya ataupun listrik sedang menyala ya seperti ini coba kita matikan nah dia otomatis nyala sendiri ya karena dia menyala disambungkan dengan relay ini kalau listrik ini hidup kembali coba perhatikan disini nih dia akan nah lampu ini nah dia otomatis mati ya mati sendiri ini mati nah dia menyala sendiri ya listrik hidup dia mati sendiri oke terima kasih kepada yang sudah menonton semoga video ini bermanfaat selamat menikmati